Los Blancos telah menyelesaikan sesi latihan terakhir mereka di Montreal. Setelah 9 hari dengan 14 sesi latihan tim, pasukan Zinedine Zidane akhirnya mengakhiri pekerjaan mereka di Kanada untuk persiapan jelang pertandingan kontra Bermudsen, Arsenal dan Atletico Madrid di International Champions Cup 2019 di Amerika Serikat. Dalam sesi latihan tim kemarin tersebut, Sergio Ramos yang sebelumnya berlatih terpisah kini telah kembali bergabung. Sedangkan Karim Benzema dan Mariano Dias harus menyelesaikan pekerjaan mereka di dalam fasilitas. Sementara itu Brahim Dias masih dengan proses pemulihan cerahnya. Los Blancos akan melakukan perjalanan mereka ke Amerika pada hari ini pada pukul 10 pagi waktu setempat. Real Madrid melalui laman resmi klub telah mengkonfirmasi bahwa tiga pertandingan pramusim Los Blancos di International Champions Cup tahun ini akan disiarkan secara langsung di Real Madrid TV. Real Madrid akan menghadapi Bermudsen pada 21 Juli nanti di NRG Stadium. Tiga hari berikutnya yaitu pada 24 Juli, mereka akan bermain melawan Arsenal di FedExville. Dan rangkaian tur pramusim Los Blancos akan ditutup dengan pertandingan melawan Atletico Madrid yang akan dimainkan pada 27 Juli nanti di MATLAB Stadium. Untuk di Indonesia sendiri, TVRI Nasional akan menyiarkan secara langsung ketiga laga Los Blancos tersebut. Kompatriot Zizou yang juga pernah berseragam Los Blancos, Christian Carambeu, baru-baru ini kepada Lekip, memuji pendatangan Los Blancos di musim panas ini yaitu Verlong Mendy. Menurutnya keputusan Madrid mendatangkan fullback 24 tahun asal Perancis itu adalah tepat, baik itu untuk klub maupun bagi pemain sendiri. Carambeu bahkan tidak ragu untuk menyebut Mendy sebagai The New Roberto Carlos. Saya pikir pendatangan Verlong Mendy untuk Real Madrid adalah kesempatan yang sangat baik untuk tim dan untuk pemain serta untuk proyek baru Zidane. Mendy tidak hanya bisa bermain di kiri, tetapi dia juga bisa melakukannya di sebelah kanan. Dia bisa saja menjadi Roberto Carlos berikutnya atau Marcelo berikutnya. Salah satu dari banyaknya pertanyaan yang mengarah ke musim depan Los Blancos adalah dampak kedatangan Edin Hazard pada waktu bermain Vinicius Junior. Pemain muda Brazil itu bahkan telah menyadari hal tersebut pada beberapa waktu lalu. Hazard sendiri selama hampir satu dekade di karir profesionalnya telah menghabiskan banyak waktunya di sisi kiri lapangan, posisi yang menjadi tempat bermain Vinicius di musim pertamanya bersama Los Blancos. Hazard sejatinya memiliki fleksibilitas untuk bermain di tengah juga sisi kanan, namun untuk mendapatkan yang terbaik dari sang pemain, sayap kiri adalah pilihan terbaik untuknya. Maka dari itu mereka pun melaporkan bahwa Zidane telah memulai rencananya pada pramusim ini dengan membiasakan Vinicius Junior bermain di posisi sayap kanan. Setelah Alvaro Morata dan Marco Cioriente, Atletico Madrid kembali berhasil dapatkan tanda tangan pemain jambulan nafabrika lainnya. Los Roji Blancos baru saja mengumumkan pendana tanganan barunya yaitu Mario Hermoso, defender 24 tahun yang telah berseragam Los Blancos sejak 2005 lalu. Hermoso sendiri sebenarnya menghabiskan dua musim terakhirnya sebagai pemainnya Spanyol, namun Los Blancos masih memiliki hak 50% atas pemain Spanyol tersebut. Dan dari hasil penjualan sang pemain ke Wanda Metropolitano, Real Madrid pun mendapatkan 12,5 juta euro dari hak mereka. Pada musim dingin lalu, sebenarnya Mario Hermoso sempat dikabarkan akan dipulangkan ke Bernabeu, namun hingga 6 bulan berlalu, sang pemain justru menerat ke klub rival tersebut. Kami tidak bisa menghapus masa lalu, yang tersisa adalah memperbaiki masa depan, dan saya akan memenangkan rasa hormat di lapangan. Terima kasih telah menonton!